Kitab Yosua, Pasal 1 Allah memilih Yosua untuk memimpin Israel Musa adalah hamba Tuhan, Yosua anak nun penolong Musa. Setelah Musa mati, Tuhan berkata kepada Yosua, Hambaku Musa telah mati, sekarang engkau dan semua umat seberangilah sungai Yordan dan masuki negeri yang akanku berikan kepada orang Israel. Aku telah menjanjikan kepada Musa bahwa aku memberikan kepada kamu negeri itu. Jadi, aku memberikan seluruh negeri kemana saja kamu pergi. Seluruh daerah orang Hed, mulai dari Padanggurun sampai ke Libanon, semua jalan ke sungai besar, yaitu sungai Efrak, menjadi milikmu. Semua negeri mulai dari sini sampai ke Laut Tengah, di sebelah barat, menjadi daerahmu. Aku akan menyertaimu seperti halnya dengan Musa. Tidak seorang pun dapat menghambatmu selama hidupmu. Aku tidak meninggalkan engkau. Hai Yosua, kuat dan beranilah. Bawalah bangsa itu, supaya mereka dapat memiliki negeri itu. Aku telah menjanjikan untuk memberikan negeri itu kepada nenekmu yang mereka. Tetapi, kuat dan beranilah menaati semua perintah yang telah diberikan hambaku Musa kepadamu. Jika engkau mengikuti ajarannya sungguh-sungguh, engkau berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat itu. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajari siang dan malam. Maka engkau pasti menaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ingatlah, aku sudah memerintahkanmu menjadi kuat dan berani. Jadi, jangan takut, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Yosua memimpin Jadi, Yosua memerintahkan kepada pemimpin umat. Pergilah ke kemah-kemah dan katakan kepada umat. Persiapkanlah makanan. Tiga hari sejak sekarang, kita menyeberangi sungai Yordan dan mengambil negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita. Kemudian Yosua berkata kepada suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasheh. Ingatlah perintah Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Ia berkata, bahwa Tuhan Allahmu akan memberikan tempatku untuk beristirahat kepada kamu. Ia memberikan negeri itu kepadamu. Sebenarnya telah diberikan kepadamu negeri sebelah timur sungai Yordan. Istri-istrimu dan anak-anakmu dapat tinggal di negeri itu bersama ternakmu. Tetapi semua tentaramu harus menyeberangi sungai Yordan bersama saudara-saudaramu. Bersiap-siaplah berperang dan tolong saudara-saudaramu. Tuhan sudah memberikan suatu tempat beristirahat kepada kamu dan Dia melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudaramu. Tetapi tolonglah mereka sampai mereka mendapat negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka. Sesudah itu, kamu dapat kembali ke negerimu sendiri di sebelah timur sungai Yordan yang telah diberikan Musa, habat Tuhan kepadamu. Kemudian mereka menjawab Yosua, kami akan melakukan segala sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami. Dan kemanapun kami kau suruh, kami pergi. Kami akan melakukan segala sesuatu yang engkau katakan sebagaimana kami mematuhi Musa. Kami hanya memohon satu hal kepada Allah. Semoga Tuhan Allahmu menyertaimu seperti halnya dengan Musa. Siapa saja yang melawan perintahmu dan berbalik melawanmu akan dibunuh. Kuat dan beranilah.